Halo, selamat sore. Hari ini tanggal 31 Desember 2020. Ini adalah perjalanan saya pulang dari Sidoarjo melewati Isbatindo menuju ke rumah di Surabaya. Ini suasana pukul 4 sore. Jadi sebelum pemberlakuan pembatasan zona dan jam menjelang akhir tahun, saya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan ini adalah pintu keluar dari Isbatindo. Nah, saya akan berbalik ke kanan menuju jalan Bundaran Waro. Di sini ada pertigaan menuju Primop. Ada pengatur lalu lintasnya, yaitu polisi lalu lintas atau petugas dari masyarakat sipil yang diperbantukan. Nah, ini sudah putar balik. hari ini jalanan terlihat lebih lengang, nggak begitu rame. Biasanya jam-jam segini ini, jalan di sini itu sudah sibuk dan macet. Mungkin banyak yang lebih memutuskan untuk tinggal di rumah karena banyak sekali pembatasan atau tes secara acak yang dilakukan oleh masing-masing wilayah untuk mencegah penyebaran pandemi. Jadi mungkin banyak yang memilih tinggal di rumah. Nah, ini jalanan menuju pintu masuk untuk tol waru. Jalanannya cukup banyak gelombang-gelombang. Jadi kalian mesti berhati-hati ketika melewati tempat ini. karena jalan ini banyak dilalui oleh kendaraan besar dan juga dilalui oleh sepeda motor. dan di depan ini, nah ini adalah pintu masuk jalan tol waru menuju ke Malang, ke Surabaya ataupun ke Mojokerto. Nah, di bawah jembatan ini, nah itu jalannya banyak sekali lubang-lubang. Nah, lubang-lubang juga ada di ini, di depan ini, di bawah flyover ini. Di sini juga banyak sekali lubang-lubang ya. Jadi kalian kalau di sini jangan ngebut, karena terlalu berbahaya kalau kena lubang. Dan ini adalah pintu masuk atau pintu jalur menuju ke Masjid Al-Aqbar. Nah, di depan ini tadi ada petugas polisi yang sedang mungkin melakukan rahasia atau apa, saya tidak tahu. Nah, jalan ini sebenarnya cukup menyingkat waktu kalau menuju ke rumah dan cenderung sepi. Tapi buat yang belum pernah lewat sini, saya sarankan kalau lewat sini jangan terlalu malam, karena daerah ini kalau belum terbiasa ini jalur yang rawan gitu loh. Jadi kalau kalian sendirian usahakan jangan malam-malam lewat sini. Atau pas lagi sepi jangan ya. Bahaya. Itu sih saran saya. Tapi kalau jalan ini menuju ke Masjid Al-Aqbar itu banyak digunakan oleh para pendatang atau peziara yang ingin berkunjung ke Masjid Al-Aqbar Surabaya. Nah, di depan ini nanti itu ada gedung itu adalah bangunan dari Hotel Namira. Nah, ini hotel ini ada di pojokan. Nah, seperti ini Hotel Namira di sebelah kanan. Nah, ini belokan ini kalau yang dari kiri itu adalah pintu keluar dari jalan tol. Kalau mau masuk ke Surabaya bisa lewat pintu tol tersebut. Itu adalah jalur tol dari Perak menuju ke Waru atau ke Surabaya. Nah, ini jalanan di sekitar Masjid Al-Aqbar pada pukul 4 lebih sekian-sekian. Ini ada paket ini masih beroperasi terutama paket dari si cepat ini. Nah, ini depan Masjid Al-Aqbar Surabaya. Biasanya jam segini banyak pedagang kaki lima tapi ini masih belum banyak yang jualan. Mungkin agak sorean mungkin ya. Biasanya kalau di sini kalau sore ramai sekali. Nah, itu sebelah kiri ini adalah SMP 22. Oke. Ini jalur sini ini kalau sore juga macet sekali saudara-saudara. Jadi, ini jalur tempat para pekerja, aktivitas yang digunakan pada pagi dan sore hari. Nah, di sini juga ada lampu merah perempatan. Kalau belok kiri itu menuju ke mana ya? Nah, ke ngayungan atau ke kantor-kantor yang ada di ngayungan itu ada dinas sosial, dinas PU, dinas pertanian. Nah, itu belok kiri. Kalau ini lurus itu menuju kantornya ini apa yang lagi dibangun trans, apartemen trans. itu lurus ke depan. Oke. Nah, mungkin sementara itu dulu laporan saya. Suasana akhir tahun 31 Desember 2020. Buat kalian, selamat tahun baru 2021. Tetap semangat. Tetap jaga kondisi tubuh kalian. Sayangi keluarga. gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau memang tidak perlu keluar, ya di rumah saja. Berkarya dari rumah. Kalaupun keluar, ya kalian harus jaga kondisi kalian baik-baik. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke. Oke. �